Tetapi sepanjang hayat kita, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki dan karunia berupa kuat untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan kuat pula dalam meninggalkan larangan-larangannya insya Allah Kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh keluarga yang beriman mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan hak pemilaan kelak di hari kiamat syafaatnya serta diakui sebagai umatnya meski kita hari ini terpisah dengan masa yang cukup panjang lebih dari 1440 tahun yang silam mudah-mudahan senantiasa istiqomanya kita hari ini untuk menggali ilmu agama dengan dalil dengan mengambil rujukan dari Quran maupun sunnahnya menjadi satu bukti yang Allah catat bahwa saya kita beragama adalah mengikuti Nabi-Nya insya Allah Kita akan melanjutkan tadabur kita surah Al-Furqan dimana kesempatan yang lalu, Senin yang lalu Saya menambahkan sedikit tentang syirik tetapi yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang biasanya umum dibahas terkait masalah dunia perdukunan, jimat, pohon, berhala, patung dan sebagainya tetapi potensi terjerumus kepada kesyirikan lewat mendengar provokasi daripada orang-orang liberal yang kemarin saya contohkan turunnya hukum Allah dalam surat Al-An'am ayat 121 ayat itu turun merupakan larangan kepada kaum muslimin untuk memakan semelihan hewan yang tidak disebut nama Allah Allah berfirman itu merupakan kufasikan Allah SWT kemudian memberikan kepada kita informasi hukum itu akan ada orang-orang liberal yang akan mendebatnya akan mendebat hukum ini Allah mengingatkan di bagian ayat kalau kita sampai justru menjadi followernya syaitan dan para wali-walinya yaitu kaum liberal yang justru dengan akalnya yang mengatakan bahwasanya semua binatang yang matikan Allah yang mematikan kenapa dibedakan hukumnya mau dibacakan bismillah atau tidak kan Allah semua yang mematikan kalau kita sampai mengikuti pendapat liberal ini Allah mewanti-wanti kita kalau kalian sampai taat kepada mereka orang-orang liberal yang dengan akalnya mereka merubah aturan Allah yang haram menjadi halal yang halal jadi haram karena menurut mereka tidak masuk akal maka kita bisa berpotensi masuk kepada dosa syirik itu yang kemarin saya terangkan terkait syirik potensi dosa syirik yang tidak ada kaitannya dengan berhala dan sebagainya tetapi telah menyeret orang kepada pemikiran yang batil pemikiran liberalisme yang akhirnya berdampak kepada menentang dan meninggalkan aturannya Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang Allah melihatkan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan daripada ciri batu rahman yang kemarin kita sebutkan mereka tidak melakukan dosa besar seperti syirik tidak membunuh tidak berzina nah kita akan dalami lagi pada kesempatan kali ini bagaimana taubatnya dari berlaku dosa-dosa besar yang dengan taubat tersebut menjadi peluang bagi kita untuk menjadi hamba Allah al-Rahman menjadi ibadul rahman artinya ini pintu yang bisa dimasuki oleh siapapun yang berhijrah dari masa jahiliyah karena dosa besarnya Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik lewat jalur apa yang pertama adalah orang yang menapaki tangga taubat bagaimana caranya yang dilakukan adalah bahwasannya pintu itu harus dimasuki dengan berawal dengan melepaskan dulu dari perbuatan dosa besar yang sedang mungkin dijalannya jadi berhenti dulu tinggalkan dulu setelah kita meninggalkan stop dulu perbuatan dosa tersebut baru memunculkan rasa penyesalan nadima yang sangat dalam bahwasannya kita sangat menyesal melakukan perbuatan pelanggaran kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala para ulama terdahulu jamah sekalian mereka tidak membedakan ini level yang berbeda tapi kita bisa meniru untuk bisa mengerim setiap tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan Allah karena begini cenderung manusia ketika ketemu dengan dosa maka dia membandingkan ini kecil atau besar ini dosanya yang terkadang ketika kita mendapati oh kayaknya dosa cuma dosa kecil maka yang terjadi adalah ditinggalkan atau lanjut biasanya lanjut jamah karena kita kadang meremehkan dosa karena dosa kecil akhirnya dilakukan para salaf terdahulu jamah yang Allah melihatkan mereka tidak membedakan ini dosa kecil ataupun dosa besar karena yang mereka lihat adalah bukan dosa kecil besarnya tetapi kepada siapa kita melakukan maksiat tersebut sehingga mereka meski dengan dosa kecil tapi kecil itu melupakan pelanggaran dari aturan Allah aturannya Allah maka mereka selalu menganggap dosa itu kebesar karena tidak ada dosa kecil kalah peranggarannya kepada Allah yang memberikan kita karunia berandaikan agam ini ini yang perlu kita tiru dari para salaf terdahulu jamah sekalian agar kita dalam menimbang ini dosa kecil atau besar bukan masalah kecil besarnya akan tetapi kepada siapa dosa ini kita lakukan adanya penyesalan yang ketiga dimana seorang yang menapaki tangga tobat itu yang ketiga adalah dia punya tekat yang kuat azam yang kuat untuk tidak mengulangi kembali masuk ke dalam lubang dosa yang sama maka jamaah untuk poin yang ketiga ini dan secara keseluruhan taubat seseorang itu akan berat kalau dia tidak berhijrah pula dalam sisi apa namanya tempat maupun komunitas artinya para sahabat kenapa diperintahkan Nabi Yusallam untuk menjaga keimanannya itu gak cukup kita bersyahadat ashadu'ala ilahe Allah wa ashadu'ala Muhammad Rasulullah tetapi kita menakar jamaah sekalian seberapa kuat kita mempertahankan keimanan kita di tengah lingkungan kanan kiri kita yang cenderung justru kontra dengan apa yang kita yakini maka yang didapati oleh para sahabat pada waktu itu sampai level teror teror yang bisa meranggut nyawa mereka maka para sahabat di awal pertama kali ada hijrah ke Habasah ketika kaum muslimin tidak kuat untuk apa namanya mempertahankan keimanannya khawatir kufur maka ada perintah namanya hijrah ini begitu pun juga berlaku pada hari ini jamaah sekalian lingkungan kita baik itu secara tempat maupun komunitas pergaulan pertemanan kalau tidak bisa mendukung kita kita berada dalam janur keimanan ini maka lakukanlah jalan hijrah mulai pindah tempatnya sampai memilih komunitasnya jamaah nabi sampai mengatakan agama seseorang itu salah satunya kenapa disuruh melihat bagaimana agama temannya karena sangat beratnya jamaah sekalian nabi mengatakan almar'u ala dini kholilihi seseorang itu berbanding lurus cara beragamanya dia dengan kemana dia berkawan kepada siapa dia berkawan kenapa demikian perkara yang paling berat kita tinggalkan dalam dunia pertemanan apalagi persahabatan adalah merasa tidak enak dengan sahabat kita merasa tidak enak ini yang menjadi satu alasan sehingga kepada sahabat tersebut kita tetap setia meski yang diajak oleh sahabat tersebut bisa jadi pelanggaran yang berat terhadap syariat ini tidak enak temanku kalimat ini yang sering kita muncul maka karena potensi manusia itu berat menolak dan punya rasa tidak enak yang sangat banyak maka pandai-pandailah untuk milih komunitas dan kawan untuk menemani perjalanan taubat kita ya jamaah ya Allah melihatkan rahimah selesai dengan itu taubatnya ternyata tidak Quran menambahkan wa'amillah amalan sholihan andekan ada peluang keran kebaikan yang dibuka maka menunjukkan serius kita dalam bertobat karyat menganjurkan maka ambil peluang kebaikan ini pernah saya sampaikan ini kita dalemi lagi kita dalemi lagi jadi setiap ada keran-keran kebaikan dibuka maka ambil peluang kebaikan itu maka disini bunyinya menggunakan maf'ul mutlak dalam ilmu disibin ilmu nahu istilahnya namanya maf'ul mutlak maf'ul mutlak jadi pengulangan kata dari kata kerja amila amalan solehan biasanya kan amila solehan tapi disini amila amalan solehan seakan-akan double amalnya harus berbeda pak seorang yang merasa punya masa lulu sangat kelam maka kebaikan yang dikerjakan setelah masa tobatnya berbeda dengan saudara kita yang lain yang tidak pernah atau belum pernah melewati masa kelam itu apalagi yang pernah dilakukan adalah dosa-dosa yang masuk kategori al-kabair ya sebagaimana hadis nabi yusallam untuk menguatkan ayat ini dalam hadis taqwa disebutkan menghapus kesalahan itu kalau pernah saya gambarkan juga di majlis senen ini kalau jamaah masih ingat saya menggambarkan dulu dengan secangkir kopi yang gambarannya bukan kopi itu apa namanya bukan tidak ada manfaatnya tidak tetapi yang ingin saya akan ambil contoh adalah warna gelapnya jadi jangan salah faham dulu kenapa saya contohkan tentang kopi yang ingin saya angkat adalah warna hitamnya ternyata jamaah dosa yang dilakukan oleh manusia itu sudah digambarkan oleh nabi yusallam juga seperti bintik hitam yang menggelapkan hati kita seorang hamba melakukan satu kesalahan itu bintik hitam semakin banyak terus dilanjutkan kesalahannya gelap gelap hati sakit kemudian bisa mati jamaah ayah Allah melihatkan maka kalau digambarkan dengan pekatnya air kopi yang tadi saya sebutkan kalau kita tumpah begitu saja belum selesai masih ada bekas hitam hitamnya ampas ampasnya apalagi dicangkir kopi tersebut sama kita sudah melepaskan dosa tersebut kita sudah betul-betul punya penyesalan yang kuat terhadap dosa tersebut kemudian kita sudah punya azam yang besar untuk tidak akan berani mengulang kesalahan yang sama tapi ternyata belum selesai masih ada karat-karat hitam yang harus kita bersihkan dengan cara apa itu maka proses yang berikutnya adalah wa'amila amalan solihan taruh mangkok gelas cangkir kopi tersebut yang sudah kita tumpah tentunya jadi harus ditumpah dulu di bawah keran air bersih yang terus kita alirkan saya meyakini besok pagi ketika ini tepat alirannya kemudian betul-betul bersih airnya saya meyakini besok pagi air yang dalam kecangkir yang bekas kopi itu akan berubah menjadi pening dan begitulah filosofi hadis nabi yang tadi saya sebutkan jadi ada sayiat maka harus dihadirkan hasanat yang jumlahnya lebih banyak maka hasanat yang jumlahnya lebih banyak ini bagian taubat kita untuk menghapus masa kelam jahiliyah kita nabi mengatakan tamhu akan dihapuskan atas kehendak dan izin Allah SWT ketika berkenan untuk memberikan ampunan kita optimis karena Rasul dan Allah SWT telah menjanjikan caranya demikian lewat ayat yang tadi kita baca dan hadis nabi dan ternyata jamaah efek dari taubatnya orang dari dosa besar itu powerfulnya jauh lebih besar daripada efek dari taubatnya orang dari dosa biasa meskipun bukan berarti kalau kita ingin baik taubatnya harus dosa besar dulu gitu ya sebagaimana apa yang pernah disebutkan oleh Ibnu Abdo'illah Sekandari beliau mengatakan terkadang dosa besar itu lebih baik daripada dosa kecil kalimat ini jangan disalahpahami artinya salahpahami itu gini pak kita harus nyemplung dosa besar dulu supaya taubat kita menjadi lebih istimewan enggak ya ini untuk yang sudah pernah melakukan dosa besar kenapa disebutkan saya contohkan pak orang dengan istri sajalah enggak usah dengan yang lain orang yang sering bersama kita kita punya kesalahan biasa kalimat kita bisa jadi dengan tersenyum maafin papa ya maafin abi ya maafin abi ya atau panggilannya apalah cuman begitu pak selesai maafin ya besok enggak gitu lagi kalau mungkin kesalahannya biasa mungkin lupa beliin apa tadi ya atau ketika disuruh dibeli mungkin ada yang salah gitu ya coba pak kalau kesalahannya mungkin selingkuh levelnya saya yakin ngomongnya enggak begitu saya yakin ngomongnya enggak begitu ya bisa jadi sudah merebes mili sudah moya bedalah bahasa tubuh kita sampai cara kita ngomong ya itu pasti berbeda pak berbeda ya kenapa karena kesalahannya semakin besar jamah yang Allah meliakan terkadang Allah menyayangi seorang hamba itu lewat hadirnya ujian-ujian yang mampir dalam hidup kita tetapi dengan cara itulah orang akan balik ke jalannya Allah pak betapa banyak orang itu susah kembali untuk sujud dengan khusus berdoa dengan menetes kain air mata ketika tidak ada pernah lewat ujian dalam hidupnya tapi ketika ada ujian besar dan ini merupakan dampak dari dosa-dosa yang dilakukan jadi semua kesulitan yang sekarang kita alam kenapa terapinya dengan istighfar salah satunya karena memang setiap kesalahan itu akan memunculkan permasalahan dalam hidup kita ya ketika ada pertanyaan masuk di saya lewat hp ataupun ketika duduk bersama atau ketika dalam majlis dan pertanyaan itu modelnya adalah masalah-masalah terutama masalah keluarga masalah anak masalah semuanya lah ya maka kalau saya meniru para ulama terdahulu pertanyaan kepada yang punya masalah itu enggak ada lain kecuali masalah dosa dan enggak boleh marah karena semua efek dosa itu memunculkan permasalahan dan itu memang cara Allah supaya Allah mengembalikan kita kepada jalannya jadi kadang enggak cukup di jewer enggak cukup disentil kadang ditabok tamparan yang keras tapi akhirnya apa kita nangis itu ya Allah maafkan ampuni kami dosa kami coba beda caranya dibanding dengan dosa kecil yang efeknya harian kita enjoy gaji tetap masuk rumah tangga enggak ada masalah itu doanya amin 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 begitu biasanya orang apalagi maaf ini saya sampaikan doa sabu jagat kata orang Indonesia robba na'ati nafitun yahasana itu biasanya kan naruhnya di akhir karena penuntup pamungkas tapi ternyata ini cadang menjadikan efek kita cenderung meremehkan doa ini yang aminnya seriusnya saat minta rizki minta anak dan sebagainya padahal yang paling penting robba na'ati nafitun yahasana itu sudah termasuk dalamnya meminta tujuh kebaikan yang sangat dihajatkan oleh manusia Mu'ambes mengatakan tujuh ya termasuk pasangan yang baik keturunan yang baik tempat tinggal yang baik rumah yang lapang termasuk di dalamnya ya pekerjaan di tempatnya di negaranya ya tidak jauh-jauh dari keluarga itu termasuk fit dunia hasana apa? yang harus diminta boleh agar kita tidak terpisah jauh dengan keluarga itu termasuk fit dunia hasana itu di dalamnya ya kemudian teman-teman yang soleh itu termasuk fit dunia hasana fit dunia hasana kalau fit dunia hasana cuma satu apa itu? masuk surga tapi sangking pentingnya fit akhir hasana Allah menambahkan ini dengan mengajarkan kita doa wakina adha benar karena ada orang kelak masuk surga tapi masih mencicipi panas yang neraka tidak wakina adha benar itu kan harusnya kita seriusi tapi karena bisa jadi karena mungkin kita melakukan dosa cuma kecil-kecil menurut kita pak menurut kita kecil akhirnya kita berdoa cuma ah gak lagi gak ada masalah utang gak ada kerjaan lancar-lancar aja gaji masuk begitu aja kadang kita ya sholatnya biasa saja tapi ternyata ketika hadir permasalahan mengingat dosa ya Allah apa ini karena kesalahan saya bukan karena bukan apa lagi tapi iya benar memang karena kesalahan pak karena memang semua permasalahan itu muncul sebagai teguran selesai tobati tobati Allah akan beri kasih jalan keluar maka pertanyaan dia jawab oleh para ulama apapun masalahnya itu paling ditanyakan tentang dosa besar ya jadi diagnosa ketika kita diminta nasihat ini saya selalu juga meniru demikian pak gimana nasihatnya ustad masalahnya begini-begini ada yang mau bercerai ada yang mau macam-macam masalah masalah ekonomi macam-macam-macam maka terutama masalah mau bercerai ya masalah bercerai pertanyaan saya tentang dosa-dosa yang yang bisa jadi kes Allah akan balas di dunia dan bisa jadi apa namanya kita ini sebelum meninggal sudah dirasakan ada tiga satu riba ada kaitan dengan ini dulu enggak kalau ini maka itu dulu ditobati baru nanti solusi karena 99% dari saudara-saudara kita yang bercerai saya tiga pekan lalu silaturahim ke pengadilan agama meskipun saya tidak bertemu karena katanya lagi dinas keluar kota saya agendakan akan silaturahim lagi yang mencari data sebab-sebab kasus perceraian dan sebagainya meskipun ujungnya semua karena harta kebanyakan harta bisa menyebabkan kurangnya harta juga bisa menyebabkan perceraian mayoritas demikian globalnya yang saya tangkap dari apa namanya yang saya sampaikan tetapi begini pak beberapa yang bertemu dan komunikasi sebabnya saya tanya tentang bab riba pasti semua nyangkut semua yang bercerai ujungnya pasti ada ribanya dan fakta menunjukkan jamaah sekalian ketika Allah memerangi kita hari-hari kita diperangi Allah subhanahu wa ta'ala maka salah satu puncak diperanginya itu adalah menjadikan keluarga kita bermasalah muhasabah saya satu pertanyaan itu yang kedua hubungan dengan orang tua jadi kalau punya masalah apa aja pertanyaannya yang kedua ini karena termasuk adab yang disegerakan di dunia durhaka kepada orang tua Nabi mengatakan setiap dosa di akhirkan balasannya untuk pelakunya kecuali durhaka sama orang tua ia akan disegerakan dua itu yang ketiga namam ketika kita berbuat baik sering ngungkit kebaikan itu kepada orang lain terutama ini berlaku untuk orang tua yang telah merasa berjasa untuk melakukan kebaikan kebaikan anak-anaknya anak mau nikah orang tua nuntut eh balikan dulu uang kuliahnya baru kamu kuliah baru kamu nikah balikin dia sudah nguliahkan anaknya S2 itu sudah dicatat oleh Allah jangan diungkit kebaikan zaman anak-anaknya Allah Allah sampai apa namanya disebutkan dalam hadis nabi salah satu dari tiga orang yang kelak tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan diajak bicara oleh Allah adalah orang yang selalu mengungkit kebaikan yang pernah dikerjakannya siapa itu salah satunya orang tua yang mengungkit kebaikan yang pernah dilakukannya sama anak-anaknya sudah dicatat jangan disebut kalau mereka berhajat menikah untuk menghindari dosa kita bantu mereka jangan sampai dan sebagainya jamaah terutama untuk wanita anak gadis itu ilmu setinggi langit mereka pahala yang paling besar ketika diterapkan untuk rumah tangganya kenapa? mereka akan jadi ibu madrasah pertama untuk anak-anaknya jadi harus pinter ibunya makanya sekolah yang tinggi itu gak rugi jamaah sekalian jangan merasa rugi menyekolahkan anak perempuan tinggi-tinggi meskipun mereka nanti balik ke keluarga itu pahala mereka besar satu orang yang didik oleh seorang ibu menjadi pilar peladaban agama Masya Allah Pak bisa jadi pemimpin satu orang nih dididik oleh ibu yang sukses pahalanya berlipat-lipat Pak ini termasuk jariah anak soleh satu lewat madrasah pertama seorang anak ibu itu sekolah pertamanya anak maka jangan merasa kita orang tua rugi sudah menyekolahkan anak sampai S3 bahkan ternyata ilmunya cuma dipakai di rumah tangga bukan cuman Pak itulah yang paling utama jadi mereka sarjana matematika ngajarin anaknya supaya tidak perlu jam 10 malam pulang les karena ibunya guru matematika karena ibunya mungkin pernah sekolah matematika mungkin demikian Pak jadi itu pahalanya lebih besar ketika mengajarkan anak-anak dan keluarganya ini namam jadi kita cek tiga itu dulu tiga dosa yang balasannya di dunia ini apa namanya diberikan lho terus namam itu apa Ustadz balasnya yang di dunia yang paling yang kita tidak merasa tapi kejadian satu anaknya akan susah mendapatkan jodoh dua anaknya akan susah mendapatkan keturunan ini paling salah saya mengingatkan jamaah sekalian satu anak gadisnya akan susah mendapat jodoh yang kedua dia akan susah mendapatkan keturunan jangan tahan mereka jamaah sekalian gara-gara kita ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan jadi caranya bagaimana Ustadz supaya jodohnya datang supaya dapat keturunan minta maaf sama anaknya minta maaf sama anaknya ini penting untuk kita ayah terutama karena ayah walinya anak gadisnya hari ini akhir zaman penentu pernikahan bukan ayah akhir zaman siapa penentunya ibunya jadi memutuskan diterima dan tidaknya lamaran sekarang wanita saya sering ingatkan pada ibu-ibu pengajian penentu kebijakan yang menentukan melamar diterima dan tidak itu ayah sebagai walinya ayah sebagai walinya ibu hanya memberikan support masukan 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 saran jamaah ya Allah melihatkan ini penting baru nanti diperiksa dosa besar yang lainnya kalau sudah ini jelas masuk pintu tobat itulah kenapa dahulu para salaf kalau mereka punya kesusahan hidup tidak perlu mikir panjang wes tobat selesai maka jalan keluar pasti akan datang lihat Nabi Yunus alaihissalam Nabi Yunus itu kan Nabi Allah jamaah sekalian masuk dalam perut ikan tidak usah pikir panjang negatif berburuk sangka kepada Allah kenapa harus saya yang menerima masalah ini ya Allah tidak Nabi Yunus hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dholimin selesai pak masalahnya keluar dari perut ikan jadi terkadang kita itu belum minta sama Allah ya Allah aku minta ini ya Allah belum sampai baru fase tobat saja pak kadang-kadang Allah sudah kasih jalan keluar masalah kita maka ini dasarnya tobat jadi kesulitan apa saja terus gak usah pikir panjang banyakin tobat banyakin amal soleh karena amal soleh merupakan cara tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat kata Allah kepada Nabi Yunus selamat artinya akan keluar dari perut ikan sampai kapan sampai kiamat pak gimana caranya Nabi Yunus bisa cepat keluar taubat taubat pemikiran dengan tasbih taubat berlaku dengan istighfar beda pak ya tasbih itu mahasuci Allah dalam doa Nabi Yunus ada tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka kenapa pemikiran ini kadang punya banyak kesalahan sama Allah yang mahasempurna pak menganggap Allah gak ngerti maksud saya itu dosa pemikiran pak padahal Allah itu mahasempurna kita prasangka apa Allah gak ngerti maksud saya ya Allah kenapa sih hujan saya kan lagi jualan es ya Allah ini dolim sama saya ini prasangka disini pak prasangka disini itu dosa taubatnya lewat tasbih mahasuci Allah dari sifat buruk yang tadi saya prasangkakan maka taubat pemikiran dosa pemikiran pakai tasbih banyain tasbih subhanallah mahasuci Allah kadang saya menganggap Allah begini kadang saya menganggap Allah gak tau kadang Allah merasa kadang saya anggap Allah itu gak gak suka sama saya atau gak kasihan sama saya gak sayang sama saya nah ini dosa semua pak Allah itu mahasempurna gak boleh diusul pencipta kita itu kenapa kok hujan ya Allah kan saya sedang punya acara khususan sama Allah kenapa kok panas ya Allah padahal begini-begini saya lagi banyak cemuran contoh begitu ya khususan sama Allah kalau ada dosa itu langsung tasbih 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 kunci solusi segala permasalahan ditutup dengan surat Nuh mulai ayat 10 kata Hasan Al-Basri rahimahullah 10 orang bertanya kepada beliau tentang kesulitan hidup beliau macam-macam masalah hutang masalah anak masalah pekerjaan semua 10 jawaban beliau cuma 1 ayat ini ayat ayat surat 70 maaf surat Nuh surat 71 ayatnya yang ke mulai 10 katakanlah istighfar kalian semua istighfar tobat tobat semuanya Allah itu maha pengampun kalau Allah sudah ampuni dosamu barulah keran-keran itu dibuka kamu kekeringan Allah turunkan hujan kering hartanya Allah turunkan hujan semuanya kurang harta Allah tambahkan perlu anak Allah kasih anak itu dampak istighfar itu luar biasa dasarnya maka Nabi memastikan meski beliau itu maksum diamunkan dosa masa lalu dan akan datang Nabi minimal 70 sampai 100 kali jaman sekalian mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan satu tobat tadi berlepas diri dulu dari kesalahan yang pernah kita kerjakan ngakui salah kemudian apa namanya tadi punya penyesalan yang dalam tekat yang kuat tidak mengulangi dan ganti dengan amasoleh yang sangat banyak insyaallah dengan demikian apa yang kita lakukan di masa lalu menjadikan kita semakin baik loncatan amal yang luar biasa setelah orang menyesali masa lalu yang luar biasa para sahabat itu berubah 180 derajat nangisnya itu nangis yang luar biasa betul-betul dari hati justru karena dosa besar yang dahulu pernah mereka lakukan tapi sekali lagi catatannya jangan salah diartikan harus berbuat dosa dulu biar biar tobatnya bisa nangis tidak usah ya itu untuk yang sudah pernah saja dan bermanfaat kita akan ketemu di kesempatan berikutnya insyaallah untuk membahas ciri ibadur rahman yang berikutnya kita akhiri majlis kita di siang barokah ini dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih hadanallahu wa iya kumujimain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh